Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan jumpa lagi bersama saya Wongganteng Saadonyo Di channel youtube yang Isinya membuat anda jadi berpikir Bukan Bukan sesuatu yang Hiburan, jarang-jarang Saya ngeluarin hiburan sekarang Sekarang saya mau agar teman-teman bisa berpikir Teman-teman bisa memahami Dan melihat Sebuah profil atau sosok tamu Saya hari ini luar biasa Dan saya menemukan Orang ini Kolom komen dan rekomendasi Dengan orang konflik mudah-mudahan Tidak ikut Konflik juga seperti temannya Tapi it's okay Dan ini menarik dan ini Ingin saya hadirkan Dan pada prinsipnya Siapapun sebenarnya bisa hadir di channel saya Tapi this is my special guest Jadi mohon Diperkenalkan Sedikit aja Sisanya saya yang memperkenalkan Samen sendiri Samen mengenalkannya sedikit aja Nama dan Sedang apa dan bagaimana aja Sisanya biasa yang Memperkenalkan Oke silahkan Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kehormatan ini Terima kasih Saya juga tertarik Penggemar sih Sebenarnya penggemar rahasia ya Siget Admir Iya Saya Antti Nama lengkapnya Mari Antti Saya dari Jawa Tengah Kabupaten Semarang Sudah di Hongkong Sekitar berapa bulan ya Ya sekitar Beberapa bulan lah Hampir satu tahun Eh ama Beberapa bulan Hampir setahun Dan Sudah masuk Ke satu dekade Satu dekade itu Sepuluh tahun ya Ya dua belas Kali dua belas Gitu aja Seratus empat puluh empat Bulan gitu loh mbak Ya Ya begitulah Seratus empat puluh empat Bulan Dua puluh empat Kali dua belas Oh lebih sih Lebih 24 kali dua belas 200 Ajak ngetong bulan mas Nanti Nanti teman-teman Ngetong gaji Wiss ola Aka Dikalikan Soalnya nih omah Wissra amat-amat Terus tunggalnya Wissra iki Sudah tak tanam Di belakang rumah itu Wissra tukul Oke Mbak Yanti Nama lengkapnya Mari Antti ya mbak Iya Nama lengkapnya Mari Antti Jarang-jarang orang-orang Menulis akun sosial medianya juga Dengan nama lengkap Ini facebooknya juga ada lengkap ya mbak Mbak Yanti gitu ya Iya Panggilannya Saya tertarik dengan mbak Yanti ini karena apa yang dia lakukan ya sekali lagi something special Jadi melakukan sesuatu di mana sesuatu itu di luar apa ya di luar kebiasaan atau di luar rata-rata teman-teman PMI Hong Kong lakukan Jadi ada sesuatu ada sesuatu yang aneh dan anomali jadi keanehan Maka dari situ saya mencoba untuk masukkan mbak Yanti ke dalam channel saya dan terus terang saya harap tidak hanya satu kali ini aja nanti ada beberapa hal kalau seandainya saya kepingin atau mbak Yanti pun mas aku mau ngomong jadi media saya siap channel YouTube saya siap untuk bisa Kita ngobrol dengan mbak Yanti Oke KMTH ya kita bicara KMTH mbak Apa itu kebanyakan dari KMTH KMTH itu komunitas masyarakat tanggap hukum Waduh berat ini Dari komunitas masyarakat tanggap hukum Wah ngeri ini berat ini mbak ini Kita mau ngomong yang gak berat-berat tapi Komunitas masyarakat tanggap hukum Ini kenapa mbak Samen bikin komunitas yang seperti ini kenapa? Awalnya sih Karena memang suka aja sih dari dulu sebelum kebetulan kan aku kuliah di jurusan hukum sekarang Nyambilah istilahnya nyambi kerja nyambi belajar Mbak Dibilang kuliah yuk enggak kuliah-kuliah amat sih Pokoknya yang mengembangkan ini saja sih mengembangkan pemikiran Saya dari dulu kan orangnya kritis Suka mengamati hal-hal yang Kiraannya gimana ya? Beda Beda Jadi misalnya kayak semut Biasanya baris gitu kan Kok ada semut satu yang Nah aku suka mengamati yang Contoh simple kayak gitu Sesuatu yang di luar kewajaran ya? Iya Terus kebetulan itu di satu forum Forum diskusi hukum Kebetulan ada teman-teman yang Yang memang mereka sebenarnya sudah punya niat untuk mendirikan organisasi Tapi mereka belum punya keberanian untuk melangkah Oh Nah disitu Kita diskusi Awalnya ada 4-5 orang Tetapi yang lainnya mental Sebelum kita maju Kita awalnya cuma ada 3 orang itu Yaudah Masa organisasi 3 orang tok gitu kan Yang penting bukan organisasinya Tujuannya kita apa gitu aja sih Aku cuma menguatkan mereka Terus yaudah Kita jalan Tuh udah Sekitar 1 tahun yang lalu Belan September tepatnya Terus kita 3 orang itu maju Yuk kita cari Marah sumber untuk diajak diskusi masalah hukum Kesini 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 kok Semakin banyak yang berminat gitu Akhirnya Kemarin itu ya Jadi berapa manusia kemarin yang ada di zoom Yang di zoom itu cuma Kebanyakan itu di Hongkong Soalnya kalau yang di Indonesia itu Soalnya KMTH ini anggotanya tidak hanya di Hongkong saja Indonesia ada Di Malaysia ada Di Singapura ada Nah ya kan kemarin Singapura Malaysia Terus Indonesia kan Indonesia Hongkong Jadi rutin ya Zoomnya ada rutin ya Artinya Artinya Rutin Rutin setiap 1 bulan 10 kali 20 kali ya Tong Untuk internalnya itu setiap malam Senin Malam Senin itu kita ada Oh Malam Senin itu buat ini Kalau untuk malam Senin itu Kayak webinar Kita modalnya dibuat kayak webinar Tetapi Webinarnya itu cuma Yang datang yang datang pesatanya itu cuma anggota tim saja Jadi itu untuk matang ke percakapan public speakingnya mereka Kalau yang webinar nasional itu Kita rutinnya dua minggu sekali Itu narasumbernya dari luar Dan kebetulan kita sudah punya media partner untuk webinar nasional Jadi lebih mudah Jadi ruang lingkup ya Jadi ruang lingkupnya tidak terbatas Hanya di Hongkong saja Tapi Lebih ke arah siapa yang mau Kalau ataupun ada dari Amerika Dari Belanda Dari Australia Mau ya monggo gitu ya Iya pernah itu sekali ada yang Dari relasi juga sih Dari Belanda Aku kan ada teman yang disana Terus ikut Ikut Zoom Terus dia tertarik Tetapi karena Gendalanya jamnya kan Kita waktu ini tidak sama Jadi Pas kita free Sana pas jam kerja Kebetulan orang kantoran Jadi yaudah Paling dia nyimak lewat PMP saja Oh Nah Ini dibikin ya Sebenarnya Bahan diskusi Kemudian Sebagai Apa ya Mengembangkan Cara berpikir tentang Persoalan hukum ya Terus Ada juga Memberikan solusi Atau mengatasi sebuah problem hukum ya kan Ada juga Ada juga Ada Itu Masalah hukum Masalah hukum di sekitar Atau area mana Yang biasanya Sampean Menjadi sasaran Atau Dari mana saja Atau bagaimana Kalau sasarannya Karena memang Karena sesuai judul aja ya Kita dilihat dari Simple judulnya Komunitas masyarakat Tanggap hukum Itu kita menghimbau Untuk masyarakat itu Lebih tanggap sama hukum Tahu sendiri Sekarang di daerah-daerah itu Orang itu Sampean yang namanya hukum Nah Dari situ kan Terus kita berpikir Orang di daerah itu kan Enggak semuanya Pekah hukum Kalau kita Enggak Mensosialisasikan Ke daerah-daerah Terus siapa lagi Jadi Kita memang Sengaja Merekomendasikan Ke Teman-teman Di daerah-daerah Yang mereka Agak punya potensi Untuk berbicara Dengan lingkungan Jadi 70% Itu Permasalahannya Di Indonesia Dan Yang 30% Itu ya Dari Malaysia Dari Singapura Dari Hongkong Yang dari luar negeri Biasanya Kalau yang dari luar negeri Kan Tentang Ketenagakerjaan Masalah-masalah Mereka Saat Bermigrasi Ya Seperti itu Nah ini Luar biasa ya Posisi tersebar Di seluruh Dunia Atau seluruh Asia Tenggara Kebetulan Saat ini Tetapi Target Tadi yang sudah dilakukan 70% nya Di Indonesia Nah ini Ini Gimana ini Dalam Melaksanakan Prakteknya Terhadap Beberapa Masalah-masalah Atau persoalan Persoalan hukum Yang ada di Indonesia Nah ini kan Luar biasa loh Mau ngenang di Kasusnya Ngen di Rampung Diskusya ngenang di Itu kan luar biasa banget Boleh dijelasin Mbak Singkatnya sih Karena Anggota KMTH Tersebar di seluruh Indonesia Aceh, Hadar Riau Terus Sumatera Kalimantan Ya Kalimantan itu ada Lampung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Bali ya jadi teman-teman yang ada di daerah-daerah itu kita tugaskan untuk mencari kantor hukum atau LBH Oh jadi kalau sudah ketemu LBH mereka mereka yang bernegosiasi atau kalau mereka tidak karena tidak semua anggota itu kan speakingnya kan sudah memadai kalau mereka sudah dapat tempatnya itu saya yang nego saya yang lobby nah kalau sudah ada kesepakatan kita buat MOU ya sudah berarti kalau di daerah situ mesti ada ada keluhan atau ada permasalahan di area situ masih masih menjangkau ya berarti itu adalah wapenangnya mereka dan kita juga tidak semua kasus itu harus berbayar karena kita melihat korbannya juga seperti apa Oh jadi ketika ditemukan sebuah kasus dengan ketika ada di di suatu wilayah atau suatu daerah jatuhnya intinya bahwa langsung menghubungi LBH setempat jadi yang ada di daerah kalau ataupun yang di daerah itu misalnya tidak ada orang ya apakah juga tidak by phone atau by telekomunikasi yang lain agar juga terhubung terhadap LBH yang ada di area sekitar gimana kebanyakan kebanyakan memang lewat telepon Oh karena gini biasanya orang bermasalah apalagi teman-teman yang bermasalah di orangnya di sini ya oke teman-teman jadi ada karena Mbak sekali lagi karena Mbak Yanti adalah PMI di Hong Kong jadi luar biasa ya masih menyempatkan untuk bisa ngobrol dan bincang-bincang bahkan bikin potes bikin cerita di sini disela-sela kesibukannya dia oke saya tidak menjadi persoalan karena sekali lagi bahwa memang yang saya harus toleransi ataupun kita bisa terima bahwa beginilah keadaan ataupun kondisi teman-teman di Hong Kong PMI mungkin tadi barusan dipanggil dengan majikan jadi it's okay fine gak ada jadi problem sambil mengisi kekosongan jadi teman-teman seperti yang sudah dijelaskan dengan Mbak Yanti tadi bahwa oke udah kembali lagi yang dijelaskan bahwa KMPH adalah grup ada komunitas dimana di seluruh Indonesia kalau volumenya sudah oke sambil on Mbak karena aku kalau dikacangin enggak seneng aku senengnya dicak ngomong jadi itu tadi sedikit iklan atau promosi itu oke kalau misalnya majikan manggil atau harus sambil cabut sambil ngomong gak ada masalah Mbak kita memahami kita enggak enggak jadi sesuatu yang saklet karena ini pembicaraan menurut saya penting dan harus bisa kita sampaikan kalau memang ada halangan karena tugas utamanya sampein adalah melayani di ya mas itu oke tadi ya rata-rata memang menghubungi LBH setempat ya walaupun disitu tidak ada perwakilan dari komunitas tapi langsung berhubungan dengan langsung cari data ya karena memang sekarang dunia sudah cepat sekali luar biasa ini menarik nah pertanyaan saya berikutnya adalah sampein ngelakuin seperti ini loh ya terus tidak semuanya berbayar kalau ataupun berbayar kan tinggal tinggal sampein yang punya case ya jadi seperti ini seperti ini kajiannya begini begini nah pas menemukan kasus itu kemudian setelah diserahkan sama LBH sampein hanya memantau atau ikut ngobrol ikut bagian dari diskusi atau LBH nya sendiri oke Mbak perkembangannya saya ceritakan ke sampein atau si korban cerita ke sampein atau bagaimana kalau masalah itu saya pantau sendiri jadi gini karena bukan kita tidak percaya dengan LBH tetapi yang namanya yang namanya apa tindakan hukum itu tidak akan lepas dari sebuah biaya sedangkan saya tidak ingin nanti teman-teman yang yang korbannya lah saya korbani itu itu malah meminta tolong ke kita tetapi dia malah terbebani karena sudah pernah itu sudah pernah kejadian dan saya kecolongan disitu makanya itu saya buat pengalaman sekarang apapun yang terjadi saya harus pantau langsung saya sudah pernah kecolongan sekali karena si korban dimintai biaya di luar perjanjian saya dengan LBH disitulah saya kecolongan dan korban nggak berani ngomong sama saya Oh sudah dia sudah seperti itu lama di sana di sana terjadi apa yang mereka bicarakan apapun itu tapi kalau sekarang saya minta semuanya terbuka saat saat LBH atau pengacara itu membantu secara terbuka saya serahkan saya serahkan kasus itu tetapi kalau tidak ya maaf saya bisa cari yang lain saya bilang gitu dan kalau memang tidak mau saya saya ikut di dalamnya ya berarti Anda bukan LBH ataupun bukan pengacara yang saya cari jadi saya kalau saya nggak tegas karena sudah kecolongan satu kali karena semua itu berdasarkan pengalaman kalau saya itu semuanya berdasarkan pengalaman apa yang sudah terjadi dan itu jurusannya ke jurusan nggak baik ya sudah saya tidak mau saya tidak mau menyerah kompromi tidak ada kompromi dan tidak ada nego kalau saya dengan siapapun itu jadi pada prinsipnya sebenarnya kita mau bantu tapi bukan justru memberikan atau bahwa bani atau justru menjadikan mereka merasa bahwa kok gini-gini amat kita minta tolong kok gini-gini amat jadi luar biasa nah 70% dari kasusnya itu di Indonesia yang 30% bisa terjadi bisa di luar negeri atau macem-macem nah rata-rata 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 yang sudah di hadapi ya ini kalau boleh gambaran secara umum dalam satu tahun sampai sudah berdiri ini sudah berapa kes sampean tangan ini luar biasa loh ini setahun setahun itu ya gambaran aja gambaran nggak harus tidak iya ya sekitar lima puluh enam tujuh puluhan 70 kes masuk tujuh puluh masuk dalam episode satu tahun wah produktif sekali loh ini luar biasa loh tetapi kan ada ada apa penanganan-penanganan khusus kasus yang masuk ke kita itu tidak semuanya masuk ke LPH atau kantor hukum jadi ada kalau contohnya kalau narkoba kita kan masuknya langsung ke rehabilitasi jadi sesuai dengan kondisi di lapangan ini kondisi di lapangan kemana ini nantinya kemana jadi dari case itu udah diprediksi ya bagaimana nanti kelanjutan dan alur ceritanya selanjutnya ada ada pasti kemungkinan deal dan terselesaikan ada kemungkinan juga mandek berhenti karena si individunya jadi tidak fight secara 100% atau masalah apapun bagaimana itu mbak jadi kita kita cari yang nggak selesai yang sudah di tangan tapi nggak selesai kalau yang selesai itu restasi kan iya sudah tapi bagi saya walaupun nggak selesai setidaknya kita itu belajar dari kenapa ketidak selesainya kecuali itu keputusannya dia sendiri kalau ibaratnya udah pada sama-sama maju naik ke atas dan ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak bisa tidak diinginkan tidak menjadi harapan dari yang ini malah justru justru ini yang menantang buat saya jadi ini ya yang selesnya ya poinnya justru disitu ya bikin greget bikin tiga hari tiga malam nggak tidur keluarga diancam juga diteror juga udah mau aku udah pernah dikirimi WA isinya itu tulisan Arab tapi Arab gundul dan tak buka itu kayak magic bener-bener kayak magic jadi tak buka sekali itu tulisannya berjalan padahal kita naik buka WK WA nggak bisa berjalan tuh kalau kita nggak scroll kita nggak bisa lihat tuh woi luar biasa ini nah ini ini WA nya itu jalan sendiri sampai tak pencet itu nggak bisa dan isinya itu tulisan Arab tulisan Arab gundul dan cahaya itu nggak bisa bahasa enggak bisa baca tulisan Arab yang nggak ada anda baca bingung bling 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 itu Bu Ketua sudah pernah di terror juga, pernah mau disantet gara-gara kasus perceraian dan sering itu, aku seperti itu kan sering, makanya aku jarang sekali upload foto anakku di Facebook kalau enggak ada event-event tertentu itu aku enggak, aku enggak pernah minim data minim data kalau teman action yang memang saman alami di Hongkong saja ya kan untuk anak-anak itu biasanya postingan saya privasi karena itu perceraian sampai sekarang enggak kelesai dan si istri sekarang sudah pulang ke Indonesia, tapi kehidupan mereka juga malah kemarin itu sempat dilaporkan ke DRT itu ceritanya, si istri disini anak di rumah anak di rumah ikut suami anak diterlantarkan suaminya punya pacar lagi pacar lagi nah dia punya pacar lagi tetapi si istri enggak punya bukti oke oke saya juga enggak bisa 100% percaya sama istrinya dong yes yes asas produk tak salah apalagi yang namanya Hongkong itu kan juga sudah terkenal surganya PKW katanya nah kita enggak tahu apa yang terjadi dengan kita disini apa yang dilakukan sama istrinya saya juga enggak kenal dia juga kenal saya juga lewat fanpage nah disitu dia mulai curhat dari A dari tronologi awal dia menikah sampai dia berangkat ke Hongkong dan itu pun kita jadikan suatu bahan diskusi untuk di tim karena kita enggak bisa kerja sendiri kan kalau hal-hal seperti ini jadi setelah setelah berjalan dia minta dicarikan pengacara sudah dicarikan pengacara sudah buka dan sudah masuk nah tiba-tiba si suami ini tahu bahwa yang membantu dia itu saya tim nah tetapi saya sudah pernah bilang dengan tim saat kalian menghadapi masalah seperti ini jangan pernah libatkan nama kalian di dalam biarkan saya yang bertanggung jawab untuk menangani kasus ini jadi saat di tengah perjalanan itu sudah ada konflik itu semua saya cut off saya yang menangani sendiri saya share ke mereka jalannya seperti apa karena apa tidak semua anggota saya punya mental yang kuat itu satu kalaupun mereka punya mental yang kuat saya butuh mereka basicnya dulu jadi mereka harus paham dulu apa yang akan kita hadapi di depan kalau mereka apalagi teman-teman yang baru masuk ke organisasi belum pernah tahu organisasi nanti ada ancaman ada ada WA yang isinya agak-agak anarkis gitu ya bahasanya kan mereka down mereka malah dan malah membuat mental mereka ya seperti itu intimidasi intimidasi melalui sosial media lanjut wah karang iya terus sudah sampai disitu sudah masuk ke sidang pertama itu terus saya tiap hari setiap kadang sehari itu sampai 4 kali 5 kali WA itu isinya itu cuma menjelek-jelekan saya katanya saya saya membuka bantuan hukum tetapi untuk menghancurkan rumah apapun lah ceritanya semuanya cukup cukup diceritakan begitu saja terus in the end dari case ini akhirnya sampai sekarang belum karena memang pihak suami menolak ya karena memang kalau pihak suami menolak ini tinggal pengacaranya soalnya untuk kasus yang seperti sammen-sammen lakukan saya pernah juga dan itu kebetulan saya lagi di Hongkong juga nah itu persoalan istri saya juga sendiri jadi saya selesaikan sendiri ini menarik ini membuat saya terjadi tergugah bahwasannya seru juga ya saya menyelesaikan persoalan cerai juga waktu itu hampir sekitar kalau tidak salah 9 bulanan bahkan 10 bulanan bahkan istri juga pernah ditipu dengan pengacaranya pengacaranya nego nego lagi jadi saya tahu arah dari case ini dan sebagaimana tapi Alhamdulillah selesai karena kalau tidak selesai saya juga belum bisa menikah dengan istri saya karena saya sudah bisa menikah artinya persoalan itu dan saya sendiri yang melihat saya sendiri yang menghadiri di persidangan itu dia menolak selama beberapa kali dan ABCD dan akhirnya tetap di keputusan pengadilan selesai karena sekali lagi pengacaranya tidak bisa dia goyang jadi yang menjadi persoalan itu kadang-kadang ketika dia justru punya materi oke itu salah satu case yang menarik ibaratnya yang punya case ada di Hongkong kemudian terus pulang ke Indonesia sampai sebegitunya memang luar biasa urusan membela manusia membela sesuatu itu kadang-kadang butuh butuh sacrifice pengorbanan yang tidak tidak sesimpel itu dan yang menjadi pertanyaan saya kenapa semen kok mau melakukan itu ada ada hidayah apa atau kesurupan apa atau demit apa yang masuk ke dalam pemikiran sampean itu ini menarik untuk dibahas karena motif sebuah tindakan itu kan selalu ada ketika ketika kita tahu bahwa motifnya itu kita ngerti dan paham maka kita akan mencoba belajar dari personel seorang manusia karena motifnya itu apa boleh diceritain ini menarik kalau motif sebenarnya tidak ada motif apa-apa kalau saya karena awalnya saya tidak terjun langsung ke masalah-masalah yang serumit itu awalnya kita itu simple-simple saja kita adakan diskusi terus ada masalah apa yuk kita bahas bersama enggak tahu sebenarnya kalau akhirnya ada kejadian-kejadian yang harus kita selesaikan itu di luar di luar prediksi sebenarnya tetapi kita sudah sekali melangkah kita enggak boleh tanggung-tanggung jadi inilah resiko dari rencana awal yang awalnya cuma simple-simple saja dan kalau ditanya motifnya apa ya sampai sekarang saya enggak tahu kalau kalau untuk apa hal-hal kegiatan-kegiatan sosial itu sih untuk kepuasan hati yang jelas iya benar kalau untuk kegiatan sosial itu kayak aku sudah bisa aku sudah bisa seperti ini aku sudah bisa melangkah sampai sini berarti berarti apa pengetahuanku lebih baik dari kemarin jadi kalau saya boleh terjemahkan motif ini sebenarnya tidak tidak selalu bernilai hal yang negatif kadang juga motif itu ada yang negatif motif itu juga ada panggilan jiwa motif itu ada dulu pernah trauma sesuatu sehingga saya harus fight atau motifnya itu juga bahwa ya enggak apa-apa aku senang aja aku kepingin aja aku ingin nambah wawasanku aja aku mau apa namanya tes aku sampai sapiro itu juga bagian dari motif enggak bisa sampai punya penjelasan khusus tentang motif kenapa sampai melakukan ini semuanya kalau untuk penjelasan khusus tergantung tergantung posisi dimana saya harus fighting untuk sesuatu kayak misalnya kayak kemarin kasus ada human trafficking ada aku melihat sendiri tahu sendiri perdagangan orang itu karena aku sudah pernah menjadi korban human trafficking jadi aku enggak mau orang lain itu jadi korban juga jadi terus untuk kasus-kasus perceraian karena saya juga sudah pernah mengalami perceraian jadi kalau bisa memang kalau yang namanya keluarga kalau bisa dipercaraikan kalau bisa dikembalikan apalagi sudah punya anak tetapi perceraian juga bukan pilihan yang buruk juga tidak selamanya perceraian itu hal yang buruk terus kayak kasus penipuan penipuan online kayak pinjaman online kayak gitu kan juga karena motifnya motif kasian kok orang bisa tertipu segini banyaknya sedangkan pemasukannya juga enggak sebenarnya kalau untuk ditanya motif itu spesifikasinya itu di setiap apa yang dijalani kesnya bukan bukan dari internal samen sendiri itu punya sesuatu aku ini udah di meh ngopo ya lebih-lebih ke arah ke situ kalau saya lebih mengarahkan bagaimana motifnya samen terhadap diri samen ketika menghadapi sebuah kes ternyata motifnya kes per kes bukan secara general individu samen sendiri punya sesuatu yang wah aku ini lumayan lah ilmu ibaratnya kayak gitu atau mungkin bisa jadi bahwa orang orang ini mau sedih lihat apa yang seharusnya kita jadi manusia itu bisa perbuat untuk semakin banyak orang atau maksud saya itu hal yang seperti itu atau mungkin trauma terhadap kalau trauma kalau trauma sih enggak cuman motif utamanya itu kembali ke kepuasan hati lagi saat aku bisa melakukan apa yang bermanfaat untuk orang lain sudah ada kepuasan hati itu rasanya kayak nilai prestasi 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 buat diri kita sendiri iya ternyata aku bisa loh seperti ini ternyata aku bisa loh menghadapi kejadian seperti ini ternyata ada orang membutuhkan bantuanku itu aku bisa jadi itu malah itu jadi kayak vitamin pas buat tidur gitu pas mau tidur itu kadang mikir kok hari ini saya bisa seperti ini jadi oh ya wes berarti besok kan aku bisa lebih udah gitu aja sebenarnya jadi semakin ngerasa bahwa sebenarnya beginilah sejatinya seorang manusia ya harusnya dalam dalam episode perharinya sebelum tidur selalu bermuhasabah kepada diri hari ini apa yang sudah aku lakukan ya hari ini aku udah bisa apa ya menarik sekali ini gak banyak orang bisa seperti ini gitu loh menurut saya karena ketika kita melakukan sesuatu buat orang lain menurut saya ketika kita melakukan sesuatu buat orang lain dan kita tidak selesai dengan diri kita sendiri maka mustahil itu bisa dilakukan jadi yang pertama adalah bagaimana benar-benar kita mengetahui keinginan dan apa yang menjadi tujuan ketika kita melakukan sesuatu itu dan luar biasa ya nah ini ini kembali lagi kita back kepada personal dan individu karena garis besar dari KMTH sudah sudah bisa kita pahami ya kita terjemahkan buat teman-teman semuanya itulah ranah bekerjanya nah sekarang kepada nah untuk membagi sekali lagi sampai sampai ini kan di Hongkong pekerjaannya ya bisa dikatakan kalau PMI itu kadang-kadang dimana majikannya bangun ya disitulah sampai bekerja sampai dimana majikan sudah mulai istirahat sehingga dia mulai berhenti dengan apa namanya perintahnya atau rutinitas-rutinitasnya sudah tersetting karena sekali lagi tadi 24 x 12 24 x 12 ini berarti kan memang sudah benar-benar dikuasai area-area di tempatnya majikan itu gimana-gimana itu membaginya gimana sebenarnya kalau sebenarnya di Hongkong ini majikan itu rata-rata semuanya sama ya asalkan kita bisa ikut aturan mereka mereka itu nantinya akan ikut dengan aturan kita dan sekali lagi khusus untuk teman-teman di Hongkong kalian harus cerdas itu nomor satu cerdas itu bukan berarti kalian berpendidikan tinggi tidak harus orang itu berpendidikan tinggi dan bisa ngomong di Jepang umum ataupun hal-hal yang seperti itu enggak cerdas itu manage lah mood kamu manage lah cara kerja kamu jadi kalau misalnya kita tugas banyak aku itu jarang-jarang jam segini bisa on ini kebetulan saja tadi tak tebut kerjaannya karena ada misi kan tapi biasanya ya biasanya itu jam 10 itu aku baru selesai dengan dapur terus setrika sampai jam 11 setengah 12 mandi dan itu sehari-hari belum lagi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan apa yang harus selesaikan ada laporan apa atau ada apa surat-surat untuk organisasi jadi aku harus stay sampai jam 1 jam 2 dan besok pagi jam 6 juga sudah harus bangun lagi itu memang kalau untuk majikan saya pribadi itu yang penting saya ngomong menyampaikan menyampaikan jadi semua terbuka saat mereka nggak suka dengan aktivitas aktivitas apa mereka ngomong ada nggak misalnya apa itu pernah dulu di awal-awal semester itu kan mereka nggak tahu cara ujiannya kita seperti apa dan itu menghabiskan waktu satu hari dulu pernah ini ada kendala dan kita pernah ribut besar itu gara-gara ujian aku menghabiskan waktu satu hari sedangkan itu lima hari berturut-turut jadi kan itu kayak aku nggak kerja sama sekali tetapi dia nggak tahu aku dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi aku tidak tidur karena aku bersih-bersih dan kerja jadi mereka bangun semuanya sudah bersih aku jam 7 pagi aku mulai ujian jadi 5 hari mereka komplain terus mereka komplain kamu kenapa begitu gitu iya kerjaanmu kamu balik iya berisik kan gitu mereka bilang berisik kalau aku ngerjain ujian itu malam-malam aku ngantuk karena malam otomatis kan sepi jadi nggak ada suara-suara nggak ada apa itu jadi aku nanti sepi tapi kalau aku ngerjain ini siang kan ada anak-anak wira-wiri ada suara apa suara apa kan aku nggak ngantuk jadi tak balik malam aku kerja siang aku ngerjain ujian jadi hampir 5 hampir ujian selesai itu aku nggak tidur paling tidurnya cuma 1 jam 2 jam dan di komplain sama mereka kemudian kan ada pekerjaan yang nggak beres tentunya dia ngomong padahal di awal aku sudah bilang kalau aku 1 minggu ini ujian dan mereka kalau caranya seperti itu ya berarti kan kamu lebih memprioritaskan sekolahmu daripada kerjaanmu aku di komplain seperti itu terus aku bilang oke aku masuk ke aku mau sekolah itu aku ada izin sama kalian dan kalian oke sudah berjanji mau memberikan waktu kalau pada pertengahan seperti ini aku di komplain oke berarti kontrak kita tidak bisa dilanjutkan karena itu sudah tidak sesuai dengan perjanjian nah disitulah letak teman-teman PMI itu harus cerdas juga mereka harus berani ngomong berani menyuarakan apa yang seharusnya menjadi mereka ya harus modal-modal gendam juga yang jelas jadi jadi percaya percaya pada percaya diri percaya mimpi dan percaya proses jadi cerdas tadi dalam garis bawah bahwa the right man in the right place jadi dimana kita berada ya kita menyesuaikan lebih lebih dimaknai seperti itu ya right man jadi kita tahu kita siapa dan kita ada luar biasa juga ya menarik menarik jadi pengorbanannya luar biasa dan ini balik lagi ke arah bahwa apa sih yang ingin sampai capai selain tadi yang menyampaikan bahwa kalau aku bisa berhasil melakukan ini itu one prestasi ya buat diri pribadi sendiri menghargai diri terhadap kemampuan terus ada gak tujuan secara jangka menengah atau jangka panjang the next episode day-nya I want to become aku ingin menjadi A, B, C, D, E of apa gimana mbak ini sih ada beberapa 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 alasan sebenarnya untuk untuk sekolah lagi karena dulu sempat putus sekolah lulus SMA itu sudah sempat daftar ke perguruan tinggi ke universitas tetapi karena biaya ya kan kita juga gak bisa menyalahkan orang tua kita dari mana berasal terus orang tua kita siapa gak bisa terus yaudah di saat aku udah di posisi seperti ini kok aku ada kesempatan belajar kenapa tidak kalau dulu dari almarhumah ibu itu pengen banget katanya lihat aku jadi sarjana pakai toga itu yang selalu aku inget terus entah kapanpun itu walaupun nantinya aku lulus sekolah pun ibu ya aku yakin ibu juga lihat lah nah untuk yang selanjutnya itu kenapa aku lebih lebih ambil ke hukum itu ya aku merasa kalau di Indonesia itu orang yang tidak punya orang yang tidak punya integritas diri apalagi di dunia hukum ya nanti akan jadi bahan sepak bola karena birokrasi di Indonesia siapa yang punya duit dia yang pegang tetapi siapa yang punya duit dia yang punya pegang tetapi siapa yang berani bersuara dia juga akan berjalan sudah bukti beberapa kali karena keberanian itu juga bisa apa merubah segalanya ya mau merubah keberanian dan kemampuan yang jelas bukan hanya keberanian saja kalau keberanian tidak ada kemampuan jenengnya nekat hati diisi kekuatan ini si kuatan batin terus mentalnya harus kuat terus otaknya juga harus punya isi mentalnya kuat hatinya udah diisi kebal tapi otaknya enggak ada isinya sama aja kejunggal nanti jebur umur sendiri menarik menarik namanya bunuh diri ya dari lubang sendiri kurang pinter otaknya ilmunya banyak tapi dia enggak punya mental bisa sama aja ditulis aja nanti hendah tulisannya sampai kemana orang yang enggak punya mental itu dia beraninya nulis enggak it's okay kalau saya mengambil sisi positif ketika mereka berani mentalnya enggak ada dia sebatas wacana dan teori nilai itu tapi ketika dia sedikit tapi punya keberanian dan action maka justru dia lebih mendapatkan sesuatu yang sebenarnya dia akan tuju karena namanya pepatah jawa bahwa ilmu itu akan nilainya benar-benar ada itu kalau sudah dijalani jadi ilmu itu akan menjadi sesuatu yang bernilai menjadi sesuatu yang punya nilai itu ketika dijalani kalau hanya sebatas wacana nulis dan segala sesuatu ya itu sekarang lah yang banyak terjadi seperti itu artinya teman-teman itu ya belajar hanya sebagai ini lah aku sinamu ini lo belajar formalitas jadi tidak tidak ada produk yang dihasilkan atas pembelajarannya dia kalau orang Jawa bilang bahwa memangku hayuning bawono jadi mempercantik dunia itu juga salah satunya ketika kita punya ilmu dan ilmu itu diterapkan atau dipraktekkan itu kalau kalau yang saya baca sih dari dari apa statement yang sampaikan tadi saya lebih tegas dan tekankan ke situ arahnya jadi sokey fine gak ada masalah mungkin mentalnya mereka belum ditata belum belum cukup suatu saat nanti bergaul dengan kita siapa tahu nanti actionnya jadi seperti itu ini kuliah kerja nangani kasus wow jawabannya tadi masih belum and the end terakhir hal apa yang ingin karena sampai kuliah dihukum jadi lawyer yang gak bayar lawyer yang gratis atau lawyer yang punya nilai atau berkelas atau bagaimana itulah agak tak jelas menuruskan spesifiknya entah notaris entah apa gimana belum terjawab soalnya spesifiknya tetap pengacara karena pengacara itu pengacara itu menurut saya adalah orang yang paling bebas berorasi paling bebas berorasi karena sebebas sebebasnya pengacara berorasi dia masih mengulang bahasa hukum dan dia tidak akan nawur jadi orasinya itu ketika dia punya ilmu atau knowledge itu kalau menurut sampean jadi ke situ nanti arahnya harus ditatanya ke sana tujuannya sampean tahu jadi belajarnya dimulai daripada saat sekarang sudah mau sekolah sampai nanti akhirnya mau terjun ke sana luar biasa menarik nanti kita ada momen ada teman saya juga kebetulan juga udah lawyer kakak kelas nanti nanti kita kita coba gabungin kita bahas sesuatu yang lagi marah di sini nanti kita ya sebenarnya mau mau cari bahan diskusi itu karena kenapa sampean bisa dilibatkan di diskusi saya tadi karena sampean salah satu juga PMI kemudian belajar soal hukum nah kalau temanku adalah dia praktisi hukum dia legalnya sebuah company kemudian dia juga menyelesaikan pengacaranya aku sekolah kan gak tahu lapis berapa kan S1 nya terus habis itu ke profesinya atau apa itu kan dia akan ngomong nah kemarin sempat aku juga ajak ngomong nanti kita discuss ya aku bilang oh iya kapan kabar dia aja kakak kelasku kebetulan jadi bisa sambung sesuatu yang memang menjadi poinnya sampean it's okay ternyata jadi disitu nah menarik sekali lagi menurut saya ini profil yang istimewa ya membagi segala sesuatunya ya demi obsesi ini persis dengan motor resolusi 2022 saya yaitu berani berani ber apa ya percaya diri berani bermimpi dan berani berpro karena tidak banyak manusia yang berani berproses ya jadi karena itulah ini adalah salah satu resolusi kebetulan sampean adalah podcast awal tahun yang harusnya di tahun ini saya punya tamu-tamu yang ekstra vakanza luar biasa seperti sampean banyak manusia autentik yang tidak bisa dipengaruhi dan punya prinsip luar biasa cuman jangan kekencangan prinsipnya ya itu saja yang kemarin kita bicarakan nah kita berbicara tentang case ya 70 banding 30 70 di Indonesia jadi persoalan apa ya yang kira-kira yang sampean hadapi di Indonesia dan artinya menambah value atau menambah nilai sampean dalam menghadapi karena terus terang ya menghadapinya kan sampean gak depan raih gitu loh gak depan muka jadi hanya by phone hanya hanya telpon hanya memberikan motivasi semangat dan memberikan arahan yang nantinya mau kesini kesini kesitu ada gak satu kes yang unik yang menurut sampean gampang gampang tapi ternyata pada fakta kenyataannya ya lumayan angel ada gak kes seperti itu lebih ke pinjaman online sih kalau yang agak rumit kayak gitu karena pinjaman online itu kan ya kasusnya kan memang banyak sekali ya awalnya kan saya juga aku pernah temanku ada yang punya kasus pinjaman online terus dia gak bisa bayar akhirnya semua nomor yang ada di hp nya kan diteror sama ya debt collector ya nah fotonya dia kan disebarkan kemana-mana wah merilu dan itu kan sudah masuk ke perjanjian jadi debt collector itu tidak menyalai aturan karena di perjanjian awal karena pinjaman online itu gak pakai apa gak pakai jaminan jadi dia menyetujui bahwa saat nanti dia tidak bisa membayar identitasmu identitasmu lega di publik di potorkan dicemarkan disitu dia ada ketakutan dia takut dia merasa depresi hampir bunuh diri gara-gara pinjaman online karena menumpukan kalau pinjaman online dia pinjam di pinjaman online satunya untuk menutup yang sini nanti sini belum selesai karena dia pekerjaannya masa covid dia kena phk terus dia harus menghidupi keluarganya jadi terakhir itu dia sudah masuk ke rumah sakit karena dia overdosis dia minum obat yang tidak aturan dan akhirnya aku menghubungi pinjaman online itu kemudian ternyata itu tidak terdaftar di OJK dan itu ilegal kan berarti sah-sah saja untuk tidak dibayar dari situlah aku masih aku jadi punya banyak relasi dari fintech fintech yang resmi jadi saat orang bermasalah dengan pinjaman online aku tinggal tanya ke mereka mas ini resmi enggak ini berbadan hukum enggak ini ada OJK enggak tapi saat korban itu sudah mencoba bunuh diri kan kita kita merasa kenapa harus sampai seperti ini apakah pinjaman online itu endingnya seperti ini karena terornya itu enggak ada berhenti-berhentinya pinjaman online kalau yang penipuan online kan ya paling ya penipuan love scan terus ada ya itu ada ini yang tapi uangnya sampai balik enggak kalau ada yang mengandung uang ada itu ada pernah kemarin kejadian ada 120 juta iya 120 juta itu balik 78 120 juta balik 78 wah menarik ya ya itu lumayan itu bisa balik gitu aja karena itu kan kadang-kadang jarang untuk bisa balik terima kasih terima kasih terakhir di Indonesia di Indonesia di Indonesia ya ada sih terus dia dia apa memberikan apa dia untuk kita tapi kan memang kita itu tidak poinnya ya ya bukan poin kita jadi kalau memang memang kamu mau membalas kita ataupun memberikan apapun tentang kita ya silahkan cari cari tempat-tempat yang kiranya cocok untuk kamu berikan bantuan gitu aja jadi sebarkan lagi iya jadi sebarkan lagi pada yang intinya gak apa-apa sih mbak kalau sampe gak mau nerima sampe kontek aku aku tak mau boleh-boleh untuk menerima saja tapi ya iya-iya rekening ya rekening gak 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 usah rekening cuman disampaikan aja gitu loh nanti tak tak bikin konten gitu loh jadi saya cukup menyebarluaskan sesuatu kebaikan itu menurut saya nilainya daripada uang lebih lebih punya nilai kalau menurut saya sih karena membagi sesuatu makanya saya tadi bilang ketika ketika ada yang terselesaikan case-nya kemudian dia mau mbak bagaimana cara aku membalas langsung konten telepon sama aja mas Andro ini ada mau bisa diwawancarai karena kepuasan terhadap energi terserah sampai mau nanti boleh dibagi dua dikirim ke tempat sampean sosial media sampean ditaruh di tempat so no problem karena memang era 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 masa kini ya banyak banget hal-hal yang baik itu tidak tersampaikan yang ada justru yang ada justru malah bahwa hal-hal yang buruk itu yang menjadi viral hal-hal yang seharusnya tidak tidak layaknya kita konsumsi hal-hal yang seharusnya tidak tidak kita sebarluaskan begitu aib tapi ternyata itu justru jadi bad news is good news nah sekarang i want the good news to be really good news jadi berita yang bagus akan menjadi kenyataan hal yang bagus buat untuk kita memang kayak gitu apalagi resikonya kayak orang kayak aku ya mas ya itu resikonya besar banget loh karena kemarin itu kan aku sempat di rumah tiga bulan karena terjebak PPKM harusnya cutinya tiga minggu akhirnya penerbangan ditutup dan macem-macem itu aku di rumah sampai tiga bulan dan kebetulan waktu itu aku sedang bantu temen temen lama sih sebenarnya temen lama dia ada sengkita tanah sengkita tanah dan karena aku gak tahu kalau dia itu punya istri simpanan wah melebar melebar jauh aku aku benar-benar tidak tahu bahwa dia itu punya istri simpanan dan dia ada sengkita tanah dan sengkita tanahnya gak selesai tapi aku diparani istrinya aku dilabrak katanya aku yang jadi istri simpanannya keren itu jadi aku gak tahu permasalahannya mereka apa kena aluanget ya kena aluanget mau ngerti malahnya malahnya sih terus end di endingnya endingnya kan karena aku gak terima mas aku gak ada hubungan apa-apa sama dia aku paling paling gak suka itu ya kalau aku ngelakuin barang ini ya iya karena aku karuan ngelakuin ya aku diem-diem aja loh luar biasa aku gak tahu apa-apa aku gak pernah dapet transferan dari dia jangankan transferan diajak keluar makan aja gak pernah karena aku memang menghindari klien atau apapun itu kalau laki-laki ngajak makan di luar berdua itu paling tak hindari aku paling anti ini podcast ya podcast berdua itu oke karena kalau orang desa orang lihat kita barengan cuma makan aja itu pikirannya sudah banyak negatif padahal ada persoalan penting ya ada persoalan yang luar biasa iya jadi masalahnya sengketa tanah yang tidak diketahui apa ternyata dia punya masalah pribadi dengan keluarganya terus aku yang jadi tapi yang gak apa-apa akhirnya kan terbuka semua in the end terakhirnya terakhirnya tanah selesai terus rumah tanggal mereka juga selesai selesai ini maksudnya gimana langsung cerai langsung cerai langsung cerai dan aku yang mencarikan pengacarannya iya 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 jadi si perempuan itu akhirnya minta maaf sama aku terus dia mau cerai sama laki-laki dia minta aku yang mencarikan pengacara untuk dia jadi ya lumayan mah dilabrak-dilabrak di apa di dikira aku istri selingkuhan tapi endingnya aku dapat profit kan jadinya oh ada juga ya ada juga nilainya oh ada juga oke kalau itu profit yang dari kasus perceraian itu aku gak aku gak nolak karena itu sebagian ada nilainya ada nilainya ada perjanjian dipan ada omohan ada akadnya jadi kalau itu memang terbuka orang tanya pun juga aku jawab memang ada profitnya dan aku memang punya bagian disitu jadi kita terbuka saja yaudah jadi ya itulah yang dinamakan apa musibah membawa berkah ya jadi banyak hal ya banyak sekali jadi tapi yang yang tidak tidak diduga sesuatu yang memang notabene nya kita tidak mengharapkan tapi hal-hal itu akan nyangkut nyangkutnya jadi sama kalau kalau peribasannya orang Jawa kita itu nandur sawah kok muncul gurum namanya suketekinya itu udah hal yang wajar menanamkan nilai yang baik itu pasti akan diikuti dengan hal-hal yang mungkin menjadi apa ya pengganggu-pengganggu atau hal-hal itu kalau kita meyakini dan sering melakukan hal kebaikan itu pasti terlihat dan itu tidak tidak akan menyurutkan hal-hal yang baik luar biasa menarik ya ini Mbak Yanti kali ini nah yang ingin sebenarnya masih saya kalau ngomong ini masih bisa 2 jam lagi sebenarnya cuman nanti akan kita bikin termen yang sampai ini it's okay ya saya akan bikin termen berikutnya karena schedule berikutnya rekening saya masih sama kok tenang saja kita bisa termen Mbak Yanti termen kedua Mbak Yanti termen pertama Mbak Yanti termen kedua kan luar biasa jadi bersambung episodenya kayak layangan putus kan berdeba jadi jadi yang kebetulan hari ini kamu posting itu yang masalah perselingkuhan ada pidana perselingkuhan wah ramai banget ya 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 aku baca sih aku baca tapi belum-belum masuk ke agenda agenda malam hari ini dibahas sebenarnya walaupun walaupun itu bisa jadi saya lebih hari ini ke arah personality lebih ke arah bagaimana sampai berkiprah bagaimana sampai punya motivasi sampai punya latar belakang sampai punya keinginan sampai ada hasrat passion ataupun ambisi aku lebih cenderung menggali hal itu untuk untuk konten kali ini jadi yang yang benefit berikutnya tadi kan ada pasti ya kan kayak ada profit dan abiside itu ya kita gak menampikkan hal itu ketika kita mengawali sesuatu tidak ada bayangan kesana tapi ternyata Gustiala itu maha adil yaudah kamu kan capek-capek ini tak kasih kan jatuhnya kan seperti itu saya saya sering udah kayak gitu tuh sering makanya itu oke makanya kita kalau sudah merasakan banyak hal seperti itu akan semakin meyakini bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dan itu memberikan kebermanfaat ataupun nilai otomatik kan akan dibayar sama Gustiala itu dibayar cash bayarnya udah gak pakai kredit bayarnya cash dan tiba-tiba dan saya yakin itu itu gak usah kita bahas akan menjadi sesuatu karena seseorang kalau gak merasakan sendiri maka dia tidak akan punya dia tidak akan punya keyakinan dan tidak dia tidak akan melakukan hal itu tetapi ketika orang itu meyakini apa yang dia lakukan itu benar dan dia tidak berharap apapun bayarannya cash dan saya banyak banget kejadian itu tapi gak perlu dibahas di kali ini nanti aja kalau teman-teman mau nanya sendiri nah ini adalah efek samping yang ingin saya tanyakan dari efek samping sampai membuka diri untuk layanan bantuan hukum layanan untuk menerima curhat tentang persoalan-persoalan hukum akan muncul koneksi pastinya sedikit banyak koneksi itu akan terkonek jadi titik-titik-titik-titik yang tersambung ini akhirnya kan sampai menjadi konektornya jadi menyambungnya itu dan apakah memang benar begitu juga yang sammen rasakan jadi ketika buka KMTH ini cerita terus akhirnya oh kenal dari pengacara ini atau LBH ini LBH itu yang juga merespon mempunyai kemistri yang sama untuk memperjuangkan nilai-nilai atau ada justru sebaliknya wah ini kena dipakati ini kena marketingku atau bagaimana boleh diceritain ada sih sebagian memang yang namanya manusia kita akan bertemu dengan bermacam-macam tipikal manusia jadi ada yang masuk mereka memang masuk dan awalnya sharing e-review diskusi sama kita tetapi pada endingnya ternyata dia dia memanfaatkan kita untuk ajang promosinya dia terutama pengacara karena di dalam kode etik advokat itu tidak boleh ada kata promosi dan mempromosikan dirinya nah disitu melalui kita otomatis kan orang kemal jadi ada disitu terus pada akhirnya gini kalau berhubungan dengan dengan manfaat dan memanfaatkan yang berhubungan dengan KMTH kalau misalnya ada suatu instansi yang berkoneksi dengan KMTH dan dari awal mereka sudah ada nyataan tidak bagus itu tidak akan awet kita sudah bisa bukan kita yang mengoreksi bukan kita yang mendeteksi tapi terdeteksi secara otomatis jadi nanti itu akan terbuka dengan sendirinya sama saat orang mau memanfaatkan saya dalam dalam hal apapun ya dalam hal dia mau memanfaatkan aku mungkin untuk mencari klien atau untuk apa mempromosikan dia ataupun dalam hal hal yang menyinggol menyinggol urusan politik itu banyak juga yang ingin memanfaatkan cuman kembali ke awal tadi kalau memang niatnya sudah ingin memanfaatkan tidak bakal awet apalagi memanfaatkannya one way mereka hal itu sudah layak maksudnya sudah wajar tapi koneksi koneksi yang justru saling win-win solusi atau menguntungkan atau akhirnya menaikkan rating atau sampai menganggap bahwa ini adalah nilai ini value kan ada juga kan ada banyak juga seperti ini ini juga ini kenapa ya siapa tahu dengan ini kan nanti saya jadi artis maaf ya saya saya mau pansos ini ceritanya enggak enggak come on guys jadi kalau ngomongnya sampai saat saat itu kita siapkan bab 2 3 4 5 6 sampai bab ke 10 ya ngomongnya kayak gitu saya episodenya enggak enggak cuma satu episodenya kan banyak saya siap yang penting sama rekening masih sama gitu aja soalnya ada projek-projek juga sama temen yang sama konsulator ini banyak banget juga yang belum aku bikin jadi sekarang ada tambahan lagi akhirnya bervariasi lebih banyak untuk lebih dikonsumsikan tetapi sekali lagi harapan saya sekali lagi kalau seandainya dengan saya saya berharap KMTH secara organisasi saya bisa memberikan sesuatu apa yang memang ada kalau sama personal dengan saya mau bikin konten kita siapin nanti aku punya banyak karena terus teranggadang berbicara dengan seseorang dimana punya value dengan tidak itu saya sangat bisa merasakan dan apa yang memang harus dikabarkan di luar sana menjadi hal yang penting itu nggak banyak orang yang mau berbicara atau takut sama reputasi takut sama posisi bisa jadi takut bisa juga dia nggak ada wawan bisa juga dia nggak punya kemauan bisa juga hanya terhentik sendiri jadi nah hal-hal seperti ini yang memang kita ingin kita suarakan jadi untuk kali ini relasi-relasi itu muncul di tempat summen dan itu dan itu membuat summen bisa mengakses langsung ke orang-orang pada titik poinnya ini 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 akan menarik di episode dan bab berikutnya tapi untuk kali ini kita sudah kurang lebih hampir satu jam nah saya ingin di bab pertama ini dengan sama ya saya bilang chapter 1 kita masih ada chapter 2 3 4 5 jadi siapkan energinya jadi ini di chapter pertama kita tutup bahwa sekarang apakah dengan sesuatu yang summen sampaikan ini itu membuat summen merasa jauh lebih percaya diri atau membuat summen merasa bahwa ini sesuatu yang harus saya perjuangkan dan saya akan meraih prestasi-prestasi untuk diri saya dengan keberhasilan bersentuhan dengan banyak orang menyelesaikan case by case atau apapun case yang akan terjadi summen saya gak peduli hal endingnya apa yang penting saya maju saya mencoba menghadapi ini masalah sebagai bentuk perpendaharaan summen dalam sesuatu itu kira-kira ya kira-kira nih bahkan apapun yang akan terjadi nanti misalnya yang ini yang itu terhadap resiko itu kira-kira summen itu akan terus fight atau jauh lebih ngomborin atau jauh lebih menyebarkan virus untuk teman-teman atau bagaimana kalau virus ya wah kita ngomong virus ini yang lagi trend kan virus sekarang iya virus tetapi mungkin 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 gini ya mungkin untuk sebagian orang yang sifatnya oposisi sama saya gak sejalur itu mereka akan berpikir bahwa aku ini provokator apalagi kan aku kalau ngomong tidak ada saringannya dengan siapapun aku tidak pernah melihat orang berdasarkan jabatan yang disampaikan akan sama sama aku ngomong dengan jalan aku ngomong sama mas terus sama konsulator pun sama siapapun Pak Kenjian juga ya Pak Kenjian masuk lah masuk ini jelas dapat bocoran ini Pak Kenjian ini kalau hal-hal yang kayak kemarin ke Pak Beni pun apapun lah intinya pejabat manusia presiden pun kalau memang punya kesempatan ngomong maka suaranya akan sama utuh bulat bagi saya sama malah justru saya akan lebih menghormati orang yang tidak berpangkat tetapi dia punya pemikiran yang positif pemikiran yang maju itu akan malah lebih terhormat di mata saya tapi kalau iya kalau pejabat sudah dia statusnya pejabat dia karena berpikirnya tidak masuk ya sudah sekalian sekalian bersiap-siap saja berarti anda akan menjadi target bulian saya selanjutnya tapi posisi dan kinerja bukan bukan siapa dia bukan siapa dia dan bukan karena saya suka atau tidak dengan dia tetapi saya itu lihat orang itu berdasarkan potensi dan cara kerja dia cara dia menghargai orang lain itu seperti apa anda bisa menghargai saya saya bisa lebih menghargai anda tapi saat anda tidak bisa menghargai orang lain saya bisa saya bisa juga menginjak anda gitu siapapun itu jadi bukan berarti kalau orang kalau orang mengira aku keep provokator ya itu hak mereka atau tidak bisa tidak bisa nyetir pemikiran orang kan ibaratnya gini kita cuma punya dua tangan kalau kita sudah tidak kita tidak betah dengan bulianya orang kita tidak betah dengan apa yang orang hujatkan ke kita tutup telinga karena dua tangan tidak bisa menutup mulut semua orang tetap aja ternyata tapi kalau aku tipe orang yang suka mendengarkan hujatan dihujat seperti apapun tak jadikan apa ya saya seperti ini nah disitu titiknya bahwa saya harus membuktikan apa yang kamu omongkan itu tidak sesuai dengan kenyataan tantangan itu saya pernah kan pernah juga ditantang itu di facebook itu aku kalau menanggapi facebook ya jujur aku tidak pernah menanggapi facebook dengan hati logika mainnya mainnya logika terus mainnya lebih ke bercandaan aku aku lihat lah misalnya dia itu kalau aku menyebarkan informasi di facebook gitu ya ini facebook personal menyebarkan informasi di facebook tidak semua orang bisa menangkap itu positif dalam hal apapun temanya apapun jadi kalau orang mulai sudah berkicau berkicauannya itu sudah mau menjatuhkan saya mau apa istilahnya apa yang saya sampaikan itu mau dipatahkan kita kita ikuti ikuti alurnya dia mau mematahkannya dari sisi mana kalau dia mau mematahkannya dari kekurangan ilmu yaudah ikuti saja berarti ini dibuat bercanda saja tapi kalau informasi yang kita sebarkan membuat dia bertanya kan berarti dia butuh tindak lanjut kalau kita menyebabkan informasi itu berita dia butuh tindak lanjut berarti kita punya kewajiban untuk menjelaskan karena seperti yang saya bilang kemarin facebook kita untuk menyampaikan informasi itu bukanlah majalah dinding ya kan kemarin kita sempat ngobrolin media informasi kita itu bukan majalah dinding yang hanya ditambalin pengumuman terus di komenin gak di respon gak di respon terus buat apa buat apa kita menyebarkan informasi kalau saat informasi itu kurang jelas atau gak butuh penjelasan tambahan tidak terjadi hal yang yang harusnya semestinya gitu ya it's okay kita itu sebenarnya manusia yang menjawab itu juga manusia jadi ya intinya ya memanusiakan manusia anggapkan 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 bahwa setiap tindakan itu ada pelakunya dan membutuhkan penanganan khusus atau penjelasan lebih lanjut atau cukup kita hero-kan itu ya tolong disaring-saring yang baik karena kan sekarang bukan zamannya koran lagi kan kalau koran kita cetak sebarkan sudah sekarang kita bisa dialog kita bisa berargumen melalui komen oke fine luar biasa ya mbak Yanti ternyata pemikirannya kalau ditulis di buku mungkin sudah banyak hal kalau dibikin di konten mungkin bisa chapter 1 2 3 4 sampai chapter 10 ini akan menarik jadi ini akan menarik nanti case by case nanti kita lihat kita kaji ulang karena ini hal yang baik dan sesuai dengan progres dan sammen gak perlu merasa bahwa pansos tapi justru saya mendapatkan insight saya mendapatkan lawan berbicara yang justru lebih punya nilai lebih untuk bisa diangkat karena profil-profil yang seperti ini gak banyak sekali lagi gak banyak dan dunia akan rusak itu dunia saat ini rusak itu karena orang-orang baik banyak yang diem nah ini salah satu orang-orang yang baik yang ingin bersuara orang-orang yang ingin menjadi atau memperindah serta mempercantik dunia maka ya sudah media-media saya pasti sosial media saya sangat terbuka dan mencari talent-talent yang seperti Mbak Yanti sekali lagi terima kasih untuk chapter pertama sekali lagi terima kasih untuk chapter pertamanya Mbak Yanti menarik saya siapkan selanjutnya akan kita bahas sesuatu yang jauh lebih tajam bisa kritik bisa motivasi bisa pandangan bisa solusi karena kritik menyampaikan kritik tanpa solusi ya berarti muspro jadi kita menjadi seseorang yang gak ada gunanya tapi ketika kritik dan kita juga sampaikan sebuah solusi itu adalah sebuah kebijaksanaan terima kasih Mbak Yanti atas waktunya menyediakan mudah-mudahan the next episode kita bahas lagi yang jauh lebih tajam lebih seru dan nanti kita siapkan siapkan saja saya juga sebenarnya jujur saja saya gak pernah punya persiapan saat acara seperti ini saya gak punya teks saya harus menyampaikan apa sebenarnya gimana ada di sini ya tinggal dikeluarkan di sini kita kan juga gak planning kan hari ini hari jam berapa planningnya malah nanti jam setengah sepuluh tapi nyatanya aku udah selesai cepat ya yuk kita mulai karena memang di webinar di acara apapun saya gak pernah punya text prepare gak pernah prepare cuma kalau webinar mungkin lebih spesifikasi jadi pelajari aja temanya apa yaudah jalan aja kalau saya prepare mbak saya prepare saya prepare ini mbak itu mah itu mah promosi saya prepare ini saya prepare ini dan anjingnya saya beli langganan mbak supaya ngomongnya bisa panjang tapi it's okay sekali lagi mbak yanti appreciate luar biasa salut kopi saya saya angkat kalau ada seruput kopi mungkin seruput kopi ini seruput air putih aja kata-kata yang sampaikan belum sangat berharga sekali buat saya gak ada yang bisa saya bisa bales mudah-mudahan nanti sesuatu yang bisa kita jalin silaturah memberikan nilai memberikan nilai dan memberikan manfaat baik secara individu kita personal ataupun secara orang jauh lebih banyak lagi mbak yanti dari kmth mudah-mudahan chapter 2345 kita persiapkan lebih lanjut dengan obrolan-obrolan yang jauh lebih tajam atau dengan mungkin saya bawa teman-teman pasukan di area Indonesia yang sesuai dengan yang sesuai dengan kompetensi apa yang sammen punya so fine agar bisa terjadi pertukaran knowledge atau pengetahuan yang baik yang benar terima kasih sekali lagi kita akan tutup hari ini jadi apa namanya segala semoga kita mendapatkan apa namanya pencerahan mendapatkan petunjuk hanya dari Gusyalah dan semoga dan kebenaran semuanya datangnya dari Gusyalah jadi kita hanya sebagai manusia yang ingin belajar untuk memperbaiki diri lebih baik terima kasih wa'u'ahu ma'afik wa'u'u alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh